Intro Assalamualaikum keluargaku apa kabar kembali lagi dengan keluarga orange ini adalah video part 3 atau part terakhir dari perjalanan keluarga orange ke bukit surga bagi keluargaku yang belum nonton videonya bisa di cek dulu ya videonya oh iya, jangan lupa juga buat klik subscribe like dan komen di kolom komentar bagi keluargaku yang sudah subscribe kamu ucapkan banyak-banyak terima kasih ini dia bukit surga desa bareng sawahan kabupaten nganjuk disini bersih ya tempatnya jadi bagi keluarga ku yang kesini jangan lupa jaga kebersihan selalu buang sampah pada tempatnya agar keindahannya tetap terjaga disini ada kolam renangnya biaya yang masuknya 5.000 kemudian ada menaranya kalau tidak salah tiketnya sekitar 4.000 atau 5.000 gitu tapi kalau grup misalkan 3 orang atau 4 orang itu biaya yang jadi lebih murah terus selain itu juga ada sepeda gantungnya disini juga disediakan musola dan toilet terus ada food coat ini kakak yang dihomain di gajebo seneng banget selalu joget-joget di bukit surga ini biasanya juga ada orang-orang yang camping jadi bisa digunakan untuk orang-orang yang mau camping biayanya itu per orang 10.000 tapi peralatannya bawa masing-masing bawa sendiri air dan anak-anak itu sebenarnya juga pingin banget nyobain camping disini soalnya pemandangannya bagus banget pasti bisa kebayangkan kalau sore hari pada saat matahari terbenam dan pemandangan di malam hari itu pasti keren banget cuman pertimbangannya itu kami gak punya peranatan camping terus anak-anak itu kan gak pernah tidur di luar rumah nah biasanya di rumah itu kan dengan segala fasilitas dengan nyamanannya kira-kira bisa gak ya tidur di luar itu takutnya kalau diajak camping nanti sudah semua persiapannya sudah matang pas malam-malam disana ngajak pulang wah itu kan repot jadi campingnya nungguin kalau mereka sudah benar-benar siap aja cuaca pagi ini cerah banget jadi udaranya juga gak terlalu panas jadi enak banget gak panas juga sejuk gitu pokoknya pas banget kalau datang kesini pagi menurut saya atau di sore hari kan bisa dilihat sendiri kondisinya memang disini pegunungan tapi kalau siang mungkin dia agak panas soalnya pohon-pohonnya yang besar juga hanya beberapa jadi untuk tempat berteduh itu juga gak terlalu banyak kemarin disini juga banyak gas ibu-gas ibu-nya banyak tempat duduknya jadi kalau mau santai lihat pemandangan juga oke banget ini sepertinya juga ada yang habis camping disini kayaknya seru ya kalau keluarga orange camping disini tapi saya masih belum siap nah ini mereka ini kayaknya sudah selesai beres-beresnya bapak-bapaknya ini yang camping disini tempatnya yang biasanya digunakan untuk camping karena tempatnya itu landai eh kok landai sih datar tempatnya datar jadi bagus banget terus pemandangannya disini spotnya paling keren lost gitu lihat pemandangan kebawah ini si ayah sama adik usna lagi minta di foto katanya tadi yang tadi gelap coba angle-nya sebelah sini oh iya terang sebelah sini ini ini dia pemandangan bukit surga bagus kan indah cantik banget indah banget cuman agak berkabut ini padahal disini cerah tapi saya lihat di bawah kok ada daerah yang berkabut kami memutuskan untuk duduk-duduk disini di bawah pohon jambu berkabut mendung semuanya sebelah stole ben hebat set mat selamat menikmati 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 yang pertama itu menara itu yang pertama dibangun kemudian kolam renang setelah itu sepeda gantung ini nah ini tuh anak-anak dan ayah itu antara penasaran pengen tahu rasanya nyobain sepeda gantung tapi juga takut takut ketinggian gitu saya sebenarnya juga penasaran gimana ya rasanya memaju adrenalin tapi juga takut ternyata rasa takutnya tuh lebih besar dari rasa penasarannya jadinya gak usah nah gitu aja ya ini kami menu ke food court nya untuk sarapan disini menu nya bermacam-macam ada ayam geprek bakso rasi pecel mie goreng dan macam-macam lagi juga ada snack-snack dan minuman-minuman harganya juga gak terlalu mahal untuk apa ya untuk standarnya tempat wisata saya rasa harganya gak terlalu mahal ya selamat menikmati lagi 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 hari guna maamnya sudah habis duluan ini biasanya kakak anek habis duluan sih maamnya cuma berhubung ini minyak panas itu jadi agak lama akan itu seperti saya gak kuat maam-maam yang panas kalau adik usna itu mirip ayahnya pintar maam makanan yang panas itu akhirnya ini biar cepat jadi sampai didulang sama disuapin sama ayahnya ini ini dia kelam renangnya kelam renangnya ini airnya langsung dari sumber pegunungan ya jadi airnya dingin terus kelamin itu sering sekali dibersihkan kelihatannya itu seperti agak kotor tapi sering sekali dibersihkan setiap kali kemik kemari itu petugasnya itu sering nguras nyikat karena sumbernya itu dari air kayak air sungai atau air sumber dari pegunungan jadi kayak mengandung tanah gitu airnya jadi kalau dibiarkan lama-lama itu mengandap jadi dibawahnya airnya coklat-coklat jadi sering disikat sama petugasnya jadi setiap hampir setiap hari mungkin dibersihkan atau beberapa hari sekali gitu supaya kolamnya itu tetap bersih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati